Ketika ditanya, Nabi, sedekah yang paling tinggi kemana? Masjidkah? Untuk jihadkah? Begitu, kemanakah? Maka Nabi menjawab, Seterah yang kau berikan kepada keluarga-mu lebih tinggi dari segalanya. Nama istri, ganjaran gede, begitu ganjaran gede, begitu sedekah, namanya sodaka wajib, disebut nafkah. Ini ganjarannya gede banget, ngasih istri, gede banget. Kasihlah dia, cuman Al-Quran, menyuruh liun fitladu saatim min sa'asim. Tentu sekemampuan daripada suami. Yang oleh agama dibagi tiga. Ada kaya, ada miskin, ada menahan. Manakala dia tidak ada di hari itu untuk memberi kepada istri, Maka tanamkan di hati, ini hutang yang wajib dibayar kepada istri. Wajib dibayar, karena ini adalah kewajiban kita. Hari ini enggak ada. Maka besok ada, ini ngeganti yang kemarin. Begitulah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama. Untung aja bininya enggak ngaji. Jadi enggak tahu. Ada di belakang. Ya Alhamdulillah ada di belakang. Begitulah ajaran-ajaran yang berhak dia ngeganti. Berhak. Untuk ngeganti sama suaminya. Mana? Karena itu diatur oleh Rasulullah SAW. Berhak. Begitu. Maka kita kudusah beramai istri kita. Istri kita kan enggak nonton. Baik dia. Begitu, baik. Begitu. Kita harus makasih sama dia. Makasih. Begitu. Karena dia tidak nonton. Padahal kewajiban kita. Sabar nari. Hari ini enggak ketemu. Hutang nih. Hutang. Nanti besok. Nanti besok kita bayar. Begitu. Aturan agamanya. Dia harus belajar juga kewajiban-kewajiban suami. Makanya jadi suami. Jangan kasar. Dia punya istri. Jangan. Istrinya diajak tidur sama dia. Mak. Begitu. Kata isinya. Mau. Kayak sati aja. Begitu. Capek. Kata istrinya. Capek. Dia langsung aja pakai hadis. Nabi yang diukur tubuh jen. Lu biar tahu. Biar tahu. Kalau bini rajak tidur sama lelaki yang enggak mau dilaknat. Amma Allah. Amma malaikat sampai suruh. Suruh. Rasain lu dilaknat. Amma Allah. Biarin. Kata si lelaki. Eh. Bininya mati malam itu. Mati dalam keadaan dila. Amma Allah. Masuk surga masuk neraka. Neraka. Siapa yang menyebabkan masuk neraka? Lakinya. Laki bener apa kagak tuh? Ya kagak. Ya maklum. Orang bini juga maklum malaki. Enggak ada. Enggak nonton. Wajib. Kita ngasih nafkah. Wajib. Saban hari. Dalam Islam. Saban hari. Saban hari kasih. Saban hari. Wajib. Berita. Itu kasur. Kayak begitu. Untung bininya gak dengar. Sehingga bini di upload. Begitu. Begitu. Dia yang upload ragu-ragu dia. Begitu. Gak di upload. Ajaran agama milih-milih. Gak begitu. Gak hanya terbuka. Tidak ada kepentingan. Allah maaf asyad. Ya Allah saksikan. Ajaran dosa. Mula disampaikan. Urusan diterima. Tidak ya urusan. Kau muslim. Ajarannya. Dijelaskan. Dos. Kalau kita pengen merekam. Lagi diri. Kasih. Begitu. Kasih. Sebab dia. Bantu wirid. Bantu doma. Di antara kesuksesan laki juga. Ajaran doa-doa istrinya. Dia minta. Dalam doa-doanya. Supaya lakinya digampangi duitnya. Gampangi. Begitu. Itu yang benar. Ada juga perempuan yang gak benar. Begitu. Dia mau baca surat wakiah aja. Gak boleh. Gak usah bang. Baca wakiah. Berapa? Empat belas dari kiai. Habis sholat. Biar dikasih surat. Gak usah. Tandu kawin laki. Dan biarin. Susah aja. Begitu. Ini. Gak. 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 Lakinya susah. Begitu. Gak. Dah. Dah. Dari-beri keseluruhan. Dan nafkah yang paling tinggi. Gak ada lagi. Amat. Istri. Istri. Itu yang paling tinggi. Gajar. Itu adalah wajib utama. Wajib utama. Kalian lebih dimikian. Allah Allah. Baik. Itu adalah kasus. Tadi istri dan suami. Tidak ada kasus. Soalan istri. Berkata. Bahwa selama 3 bulan. Dia tidak lakukan. Oleh suami. Akhirnya. Dia. Minta. Untuk dilepaskan. Dan juga. Untuk tanya. Setelah dilepaskan. Suami ini. Minta. Tetap mengganti. Tidak ada yang sudah. Dia tidak menang. Bagaimana. Ya. Emang begitu aturannya. Ya. Utang bagaimanapun juga. Tidak bisa dihapus. Kalau tanah saja. Begitu sama negara. Begitu. Kayak contoh. Ada pemerintah itu. Penghapusan. Pemutihan. Itu pemutihan itu. Yang dibuang denda. Ada pun pajak. Yang belum dibayar. Iya. Jangan disana. Itu sih biasa. Ini kan pajak. Yang belum dibayar. Dia nuntut itu. Justru lebih dari itu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Namanya khulung. Kalau dia mau nuntut. Dia diberikan hak. Oleh agama. Bila laki ada namanya hak. Cerai. Perempuan itu diberikan hak. Setara dengan laki. Namanya khulung. Bukan cerai. Kalau enggak dikasih nafkah. Ngomong. Bang bagaimana? Begitu. Ajukan ke pengadilan. Ajukan. Begitu. Ajukan. Begitu. Begitu. Biar dibubarkan pernikahan. Jangan sampai kemudian burung dikurungin. Dikasih makan kagam. Lakan dosa. Begitu. Benar enggak? Eh kasih makan. Kalau kita enggak ada. Kita bilang. Amat bini. Ma. Saya belum dapat hari ini. Ma. Insya Allah. Saya janji. Wadah. Saya bayar. Begitulah semua yang baik. Semua yang baik. Siang. Begitu. Siang. Begitu. Perempuan. Siang. Jadi. Apa yang dilakukan kasus itu. Emang berarti. Si perempuan itu udah ngaji. Begitu. Begitu. Udah ngaji dia. Yang kayak begitu. Paham dia. Ajaran-ajaran agamanya. Yang disuruh oleh Rasulullah. Dan lakinya harus terima kasih. Begitu. Bahwa ini. Istrinya ini. Tahu ajaran Nabi. Karena kamu. Dulu. Tak bagus. Kayak begitu. Acungi jempol. Hablu. Lepang.